Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Purwisara Alfa TV Saat ini saya sedang berada di Masjid Darumultakin Wiradim Fata Palembang Dalam Asyarah Peringatan Nuzul Quran Pada hari ini selasa 19 April 2022 Berikut liputannya Peringatan Nuzul Quran 1943 Hijriah Dilaksanakan secara langsung Di Masjid Darumultakin Universitas Islam Negeri Wiradim Fata Palembang Pada selasa 19 April 2022 Acara ini mengusung tema Membumikan Al-Quran Dan Merajut Moderasi Beragama Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ustadz Abdul Rahman Sahab Esos Jajaran Kepengurusan Masjid Dan Mahasiswa Mahasiswi Wiradim Fata Palembang Acara ini dibuka langsung Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua Masjid Darumultakin Dalam hal ini diwakili oleh Haji Nazarmanto M.A. Selaku bendera Masjid Darumultakin Selanjutnya cerama dari Ustadz Abdul Rahman Sahab Esos Ustadz Abdul Rahman Sahab mengatakan Dalam Nuzul Quran itu mengingatkan kita Bagaimana Al-Quran itu turun Dan ketika kita mengingat Al-Quran itu turun Maka hati kita akan tergerak Untuk membaca Al-Quran Dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran Haji Nazarmanto M.A. mengatakan Bahwa diadakannya Nuzul Quran ini Sangat baik sekali Karena kita mengingat kembali Tentang Al-Quran Harapannya dengan adanya Nuzul Quran ini Akan memberikan pemahaman positif Kepada mahasiswa Secara khusus Untuk selalu mengembangkan Al-Quran itu sendiri Selalu mencintai Al-Quran Dan juga mereka mampu Mengamalkan nilai-nilai Yang terkandung di dalam Al-Quran Dan juga masyarakat Tentunya diharapkan Agar melakukan perubahan-perubahan Hijrah dari perbuatan yang tidak baik Menuju perbuatan yang cinta Pada Al-Quran Untuk pertanyaan pertama Pak Bagaimana tanggapan Bapak Mengenai kegiatan Nuzul Quran Ya Alhamdulillah Dengan adanya Nuzul Quran ini Sangat baik sekali Karena Pak Kita mengingat kembali Tentang Al-Quran itu sendiri Dan menurut Bapak sendiri Tanggapan Bapak mengenai kegiatan Ini salah satu dari penunjang akademik Salah satu dari penunjang visi misi Winderaan Pakat Karembang Jadi berkah lakul karima dan Islami ya Nah inilah salah satu wujud Dari pengembangan karakter yang ada di Winderaan Pakat Kedepan kita harus tingkat lagi Kegiatan-kegiatan yang penuansa Islaman seperti ini Jangan sampai ada dikitur mahasiswa itu kering Untuk pertanyaan kedua Pak Apa harapan Bapak untuk masyarakat muslim Terutama mahasiswa Winderaan Pakat Karembang Dalam menghubungkan Al-Quran dan Kerajaan-kerajaan Ya harapan saya Dengan adanya Nuzul Quran ini Ia akan memberikan pemahaman positif Kepada mahasiswa Secara khusus Untuk selalu mengembangkan Al-Quran ini sendiri Selalu mencintai Al-Quran Tidak hanya mencintai Al-Quran Tetapi mereka mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang berkandung di dalam Al-Quran itu sendiri Dan juga masyarakat utuhnya Diharapkan agar melakukan perubahan-perubahan hijrah Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik Menuju kegiatan-kegiatan yang cinta kepada Al-Quran Dan menurut Bapak untuk harapannya? Tahan dengan kegiatan ini Kita yang ada di Winderaan ini Perbedaan-perbedaan itu dapat menjadi satu Perbedaan itu tidak menjadikan kita bercerai berai Perbedaan itu menjadikan kita menjadi satu Menegakkan apa yang disebut dengan Islam dan Satya Saya diharapkan Baik, terima kasih para sosok Terima kasih Berbedaan-perbedaan itu menjadikan kita bagaimana Dan ketika kita berbicara Maka hati kita akan terlihat Maka kita baca Maka kita baca Maka dilatih InsyaAllah Maka akan diisi dari apa yang kita berbicara Maka ada di dunia Dan yang berlain gua Apa, Pak Pak Pertanak Mungkin masyarakat musuh Pertama mahasiswa Kata Palaibang Akan adanya Lurus yang lama Maka? Musuh kurang harus lebih meriah lagi Tauan-tauan Musat banyak Harus lebih banyak lagi Penjelamatan Harus lebih cepat lagi Karena mahasiswa adalah agen perubahan Jadi kalau agen perubahan jauh dengan Al-Bohan Maka tidak ada jaminan Al-Bohan Ada di tempat-tempat Karena memang agama Islam itu tidak akan dicampur di dunia ini Tapi tidak ada jaminan itu akan memang tidak dicampur Karena mereka jauh dari Al-Bohan Maka kami ikau kepada mahasiswa Jangan malu untuk membaca Al-Bohan Jangan malu untuk belajar Al-Bohan Dengan kita belajar Al-Bohan Insya Allah kita akan hidup dunia Dan dengan kita hidup dunia Kita akan dapat berita dari Al-Bohan Amin Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Desira Nasari dan Kriang bertugas melaporkan untuk Rafal Televisi Terima kasih telah menonton!